Stay with it, you don't need to water it down No one else has the same story Stay with it please, stay with it please You can take all the time that you need Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terjumpa dengan saya, Neroni Sarawani Hari ini saya akan membahas tentang Untuk karya peluang kreatif Karya mata pilihan Peluang kreatif di Pasar Jana, BNP Pada kesempatan kali ini Di mingguan ke-2 Peluang lajaran 2022 saya akan mencoba memperkenalkan hasil karya produk kreatif yang saya coba garap dalam bentuk dua karya saya sampai ke sana mungkin saya memberikan dua apresiasi bahwasannya karya seni kreatif itu adalah upaya mencinta satu produk yang memiliki baik secara ekstrem baik secara nilai pakai serta memiliki nilai waktu untuk menciptakan sebuah produk kreatif sebagai pelaku sebagai pembuat produk itu maka harus berupaya semaksimal mungkin dari semacam isi dan gagasan yang banyak banyak sehingga ide-ide itu dirangkuk dan dikembangkan jadi produk-produk yang kita inginkan sebenarnya banyak hal banyak upaya kita dalam menciptakan sebuah kreatif dalam bentuk produk kreatif terutama produk kria bahan-bahan yang kita pakai sebenarnya banyak dihormat 4 singgal dan kita bisa sekarang pertanyaannya bagaimana upaya kita merubah atau barang-barang yang yang kita merubah menjadi barang-barang yang jati sebenarnya produk-produk kria ini tergantung kejelian kita untuk merubah dari bahan baku menjadi bahan gaji karena begini produk-produk kria ini intinya adalah bagaimana menciptakan produk-produk baru yang produk-produk sebut tidak tidak ada di pasaran artinya tidak meniru produk yang lain tapi mengembangkan produk-produk yang ada sehingga menjadi produk original bahan-bahan yang bisa kita pakai itu sangat banyak dari bahan-bahan terbuang bahan-bahan tidak terpakai hingga barang-barang yang benar-benar memiliki nilai-nilai yang cukup baik intinya intinya adalah orang pelaku seni atau pelaku kria untuk menciptakan sebuah produk kria harus memiliki imaginasi harus memiliki semacam kemampuan diri ekspresi kemudian melakukan semacam eksperimen-eksperimen sehingga produk NIKPA itu benar-benar produk-produk yang diinginkan masyarakat karena target kita itu adalah seni kria itu adalah publik atau masyarakat masyarakat sekarang sebenarnya berfungsi mereka tidak melihat lagi masalah harga tapi yang mereka lihat adalah bagaimana tampilan atau model dari produk sesuatu itu memiliki nilai estetika yang baik bagi mereka jadi apabila mereka merasa karya itu baik produk itu baik maka mereka sangat mau memiliki maka tugas kita adalah bagaimana kita menciptakan sesuatu produk sehingga produk itu bisa diminati oleh masyarakat caranya adalah kita sering melihat sering mencoba sering melakukan dan sering mengekpar eksperimen terhadap produk produk karya alat dan media yang kita gunakan untuk produk produk karya sederhana asal kita mau berbuat mau mencoba dari alat manual saja bisa kita pakai sehingga menghasilkan produk produk yang luar biasa apalagi kita memasukkan barang-barang produk produk elektrik jadi sekarang semua jenis alat itu alat-alat pria itu sudah banyak diciptakan oleh kalangan-kalangan pabrik-pabrik sekarang bagaimana sekarang kita berupaya menciptakan sesuatu produk menyesuaikan dengan kebukuan-kebukuan masyarakat tersebut pada kesempatan kali ini saya membuat dua buah produk yang idenya sebenarnya ide-ide sederhana yang saya ambil dari beberapa bentuk-bentuk yang bentuk itu kemudian saya kembangkan yang fungsinya sebenarnya adalah memberikan sesuatu kepada penikmat atau pembeli produk yang saya coba kembangkan yaitu ada dua buah-buah produk yang pertama kap lampu dari saya ini kemudian produk tempat bunga kertas ya terbesar nanti produk bunga kertas yang saya coba modifikasi dalam bentuk lain ini yang saya gunakan sayur kemudian sepunhar yang saya anyam dari dua produk ini apa yang bisa kita lihat ternyata ide-ide yang sederhana itu bisa kita kembangkan menjadi ide-ide yang luar biasa bagaimana intinya bagaimana kita berusaha berimaginasi mengembangkan kemudian bereksperimen dengan bahan yang ada itu kita bisa menikmati produk-produk baik sekarang kita lihat yang pertama kap lampu dari kayu sebenarnya ini ide-nya sederhana saja ini bahan-bahan yang saya ambil dari potongan-potongan kayu kecil kemudian yang saya gabung-gabung kemudian saya jadikan sebuah bentuk seperti kotak kubus yang tidak lengkap artinya ada rongga yang diberikan di dalam satu ruang yang yang mengesankan bahwa rongga itu terputus kemudian pada bagian atas saya buat semacam kalau orang melihatnya ini dadu dadu yang bisa berputar sebenarnya ini ide-nya ide-ide imajinasi saja sehingga saya simpulkan bahwa ternyata ide-ide sederhana itu bisa menciptakan produk-produk yang kelihatannya sangat dibutuhkan masyarakat kalau ini ide-nya kap lampu sebenarnya produknya kap lampu tapi ide dasarnya adalah bagaimana kap lampu ini menjadi memiliki nilai asetif yang baik tetapi fungsinya sebagai kap lampu tidur yang bisa digunakan oleh publik atau masyarakat konsepnya serahana ini konsepnya adalah dadu saya ambil sebagai simbol waktu ternyata perguliran kehidupan masyarakat kita manusia itu dari pagi sampai pagi itu ternyata tanpa tidak berjalan dengan seperti air mengalir begitulah putaran datu itu tidak pernah sama proses kehidupan kita maka kenapa saya ambil kap lampu itu yang menerangkan kehidupan kita masih berproses setiap hari dalam kehidupan ini maka lampu jadi layak menyingari karena prosesnya itu saja tapi intinya adalah ini produk pria yang berfungsi sebagai kap lampu seperti ini tampilannya kemudian yang kedua ini produknya agak lebih besar kalau saya mengambil ini produknya sebenarnya ini tempat apa namanya hiasan sudut yang berfungsi sebagai tempat bunga-bunga atau daun-daun bunga-bunga apa lah bunga-bunga kering yang diletakkan pada batin dalam dionggara jalan ide-nya saya ambil ini dari apa power power pemancar gitu power pemancar yang berbentuk gigi 4 berusaha di atas kemudian saya saya kembangkan saya olah menjadi bentuk seperti ini kemudian saya beri kombinasi yang nyaman nyaman ini sebenarnya sebagai komanis sebagai nilai estetika sehingga menjadi jaya tarik bentuk dan modal yang akan disampilkan kemudian pada romba-romba tertentu saya berikan semacam tampilan cermin sebenarnya bukan kaca ya tapi semacam akrilik atau mirror gitu ya yang memberikan kesan kaca atau cermin kalau tentunya serhana saja ini teman-teman saya tadi saya gabung-gabung kemudian beberapa empat sisi saya berikan anyaman anyamannya anyaman serhana ada ya anyaman ini bisa kita lakukan semua kemudian sebagai nata juga saya berikan empat sisi anyaman kalau menghitung kita dari dua produk ini sebenarnya modalnya tidak banyak kalau saya menghitung ya palingan satu produk ini kita memodalkan paling tinggi 5x60 jual tapi dari modal itu ternyata memiliki yang memiliki hasil yang jualnya dikali-kali jual sekian kali 4 jadi inilah kira-kira produk yang produk saya pada kali ini yang saya akan pamerkan nanti pada bulan juni tepatnya pada tanggal 27 juni hingga 30 juni dalam agenda pameran produk kreatif dan fotografi mahasiswa dan dosen pasca sarjana WNP angkatan 2021 nanti bapak ibu sekalian dan rekan-rekan semua bisa menaksikan nanti produk ini pada bulan juni mudah-mudahan berkesan berminat sehingga dapat diberikan komentar-komentar kira-kira kekurangan dan sebagainya bisa menjadi evaluasi bagi si pembuat memang produk ini belum maksimal ya karena proses penerjaannya tidak diproseskan betul mudah-mudahan ini menjadi ide bagi bapak ibu dan rekan-rekan semua terdepan dan menjadi evaluasi bagi saya sehingga produk saya terdepan lebih baik baik terima kasih pada kesempatan kali ini mudah-mudahan apresiasi saya tentang produk pria ini berguna dan bermanfaat bagi kita semua kalau ada kekurangan dan sebagainya mohon diberikan maksudan titik wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati 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 oh beta janji beta jaga aleh untuk selamanya beta janji akan setia hanya untuk satu cinta ini cinta yang beta punya dari relung hati jiwa selamat menikmati 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 selamat menikmati